Intro Ya Allah, ini salah apa sih A'a? A'aah! Jangan lupa! Jangan lupa! Jangan lupa! Bendy! Hei! Emangnya cewek susah dimengerti? Emangnya dia pikir gua bawa Ferrari apa maunya langsung nyampe? Udah demi dia gua lewatin jalan ga jelas kayak gitu lagi Ya Allah! A' Ah! B jua- B yahai! hai 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 mbak-mbak-mbak-mbak bangun Mbak. Mbak. Aduh, Mbak. Gak ada orang lagi. Mbak, bangun, Mbak. Mas! Eh. Bisa, Mas! Bisa, Mas! Aduh. Tolong, Mas! 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 Tolong, Mas! Tolong, Mas! Eh, ini kenapa, Mbak? Kok tergeletak gitu, Mbak? Ini pincang, Mas! Aduh. Mbak. Mbak. Mbak, halo. Mbak, bangun, Mbak. Mbak! Mbak! Halo, Mbak. Mbak. Bangun, Mbak. Eh. Hah. Pak, kita bakar masak aja, Pak. Pak, tolongin, Pak! Pak! Wih, ngilang tuh orang. Malah kena masak lebih besar gue nih. Aduh. Tidak. 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 Marjuki sih. Tidak. Ini mana sih orang ini? Ditelepon bukan diangkat? Tidak lagi jalan sama cewek lain, Kak Lina. Tere! Ya, lagi lo nyepi nyebelin tau nggak? Emangnya salah kalau gue minta hantar jemput pacar gue kan enggak. Enggak, dia over sih. Enggak, ya cuman emang tugasnya Alvin itu gue ngantar terus jemput lo gitu. Dia juga punya urusan yang ngertiin lah. Ini teh, kok saya ada di sini atau? Jadi gini ceritanya mbak, tadi saya pas lagi nyetir. Saya di stop sama bapak-bapak di tengah jalan. Terus tau-taunya mbak udah di tengah jalan tiduran tergeletak. Ya udah, saya bawa ke sini aja. Maafin eneng ya, A. Eneng ke Jakarta sengaja ngasih tau A. Eneng teh bikin surprise gitu buat A. Eneng teh kangen banget pengen ketemu sama A. Akang teh ya, jangan bohong. Saya itu ke Jakarta pengen ketemu pacar saya namanya A. Ujang. Masa tiduran di pinggir jalan, di tengah jalan? Ih, akang teh. Dok, kok mbak ini hilang ingatan ya? Tuh kan, aku yang kayaknya lagi sakit deh ya. Eneng tuh nggak lupa ingatan. Eneng ingat semuanya. Lo tuh hilang ingatan, nggak usah nginyel. Emang betul, mbak mengalami hilang ingatan. Itu efek dari gegar otak ringan akibat benturan di kepala mbak. Itu yang membuat mbak mengalami amnesia sesaat. Tapi aneh ya, dia ingat namanya. Tapi dia nggak ingat sama alamatnya. Ini namanya amnesia disosiatif. Dia hanya menghapus beberapa bagian ingatan dan memori mbak Eneng. Kayak tempat tinggal, nama saudara, atau siapapun itu. Tapi jangan khawatir. Mbak pasti pulih kok. Ke kantor polisi pikir surat laporan hilang udah. Sekarang gue mau bawa dia kemana ya? Eh, Neng. Coba lo ingat-ingat lagi deh. Alamat rumah lo dimana? Kali aja ya. Sekarang lo udah ingat kan? Ingat, Kang. Ingat, ingat. Jadi, Teh, Eneng ke Jakarta itu mau ketemu pacar Eneng. Si A.A. Ujang. Nah, itu lagi yang diingat. Sekeren apa sih cowok lo? Itu mulu yang diingat. Ini rumah gue. Tosan orang. Mas, ini Non siapa? Cewek yang bikinnya gue ribet. Aduh, ajakin masuk aja, Bi. Non, masuk yuk. Eh, nama saya Neneng. On, ayo, bibi. Iya, Neneng. Ayo, ayo, masuk. Eh, gue harus gimana nih sekarang nih? Coba gue telfon Odi. Jodoh, tadi lo ngolongin siap-siap namanya? Eneng. Tepatnya Neneng, Kang. Oh. Tapi biasa dipanggil Neneng juga gak apa-apa. Iya, Neneng ya. Cuma dia lupa tepat tinggalnya di mana. Tapi masalahnya apa, Bro? Macul lo emang. Gak jelas masalah lah. Dia mau tinggal di mana? Ya tinggal di sini, di rumah lo. Di mana lagi? Gimana kalau rumah lo? Gue aja numpang. Ada gue diusir. Udah, mendingan tempat lo aja gak apa-apa. Lagi pula. Orang tua juga lagi di Nes. Di luar kota. Ngasih gue solusi atau nyuruh gue bunuh diri? Kalau sampai ketauan nyokap gue gimana? Sampai ketauan adia gimana? Minkir dong lo. Ya. Ntar-ntar lo ngebohong aja deh, Bro. Jadi ini gimana tuh? Eneng tinggal di sini atau dianterin ke rumah Ujang? Ujang lagi, Ujang lagi. Eh, lo bisa diem bentar aja gak? Tahu lo tau rumah Kang Ujang di mana? Wah, ya Allah. Enak banget ya tempat tidurnya. Ya Allah. Ini teh, tempat tidur yang ada di sinetron tuh. Ih, sekarang enaknya tempatnya. Empuk lagi. Masya Allah. Pasti tuh ya, kengempian anaknya Juragan. Rumahnya gede banget. Tidur ah. Ingat ya, pesan aku apa? Pesen apa ya, Den? Itu loh. Jangan sampai mau tau kalo eneng hidup di sini. Oh. Kalo mau manupon, dia jawab aja seadanya. Dia tanya apa, jawab aja. Yang penting jangan sampai bahas eneng hidup di sini. Ngerti gak? Iya, Den. Siap. Yaudah, baby bikin makan malam dulu ya, Den. Siap. See? Gua cuma ngingetin aja nih. Hati-hati. Jangan sampai penyakiti bibin terkambu lagi. Terus dia lupa. Ngomong deh sama nyokap lo. Ngerocos. Maco lo emang. Pingin gue parna-man aja. Ya udah, Sarek. Balik lo ngonok, Sarek. Iya, iya. Cuma udah tau. Sarek. Siapa nih? Halo, dengan Alfian. Tengah siapa saya bicara? Oh gitu ya. Giliran aku telepon gak diangkat. Kalo aku telepon pake nomor lain baru kamu angkat. Waduh. Gawat nih gue. Oh. Kamu, Beb. Sorry, sorry, Beb. Aku tuh tadi lagi nyetirin nyokap. Ya jelas lah nyokap gak nyijinin aku ntarima telepon kalo lagi nyetir. Jangan bohong kamu. Bukannya mama kamu udah balik ke Jogja. Gini, Beb. Tadi siang nyokap balik lagi ke Jakarta. Terus aku jemput dari bandara. Sorenya aku anterin lagi ke bandara. Mau bukti. Nih aku kasih nyokap nih. Ma, ada yang nyariin nih, Ma? Enggak, 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 enggak. Aku percaya kok sama kamu, Al. Gitu dong. Yaudah, Beb. Kalo gitu aku lanjut lagi nyetirnya dulu ya. Ya. Bye. Bye. Tadi katanya Vian gak boleh terima telepon kalo lagi nyetir. Nomor yang ada tujuh. Tidak dapat dihubungi. Cobalah beberapa saat lagi. Atau tekan satu. Loh, itu sih Ujantekumaha sih. Kenapa nadanya tidak terdaftar? Ya Allah, Neng. Kamu tadi mana? Mana kamu tadi sana gak ada saudara lagi? Yang kamu tau, Teng, kenapa si Ujang? Ya Allah. Semoga engkau, Teng, melindungi si Ujang. Ya Allah. Muka lu kenapa? Aneh gitu. Hmm. Kam. Ini tuh gak apa-apa, Neng, minum di sini. Sebenernya sih apa-apa. Cuman yang mau gimana. Lu kan cewek. Gampungin kuatelantarnya sendiri. Akang, Teng, baiknya ternyata. Ya Allah. Cuman orang yang gak waras bilang gue penjahat. Makan yang banyak, Teng. Anggap aja kayak rumah sendiri. Akang, Teng, kumaha sih. Udah jelas ini kayak rumah Akang. Masa Neng disuruh anggap rumah ini seperti rumah Neng sendiri? Maksud gue. Lu kalo mau nama, nama aja gak usah sungkang. Oh. Gitu maksudnya ya? Iya. Siapa juga yang nyuruh lu nganggep kayak rumah lu berderang. Kampura tuh, Kang. Sakit hatiku terobat. Susah banget sih nyambungnya. Bentar deh. Eh, Den, Den, Den. Udah biar bibi aja yang bukain pintu. Udah udah nih. Aku mau kau yang mengisi hatiku. Oh, malam, Bi. Nona dia. Malam. Eh, Alfiannya ada? Ada. Lagi makan malam sama temen ceweknya. Aduh. Temen ceweknya? Cewek siapa, Bi? Anuh. Maksud, Bibi. Lagi makan sama Dorosepuh. Mamanya Alfian? Iya. Bukannya tadi Fian anterin mamanya ke bandara? Dia sendiri tadi yang ngomong sama saya. Maaf. Bibi yang salah. Tadi sore memang Den Alfian nganterin Dorosepuh ke bandara. Cuman telat. Jadinya balik lagi. Ini yang mana sih yang bener? Bibi ngebohong ya? Enggak. Yaudah kalau gitu saya mau ketemu Tante deh. Eh, jangan, Non. Kenapa nggak boleh? Eh, Bi. Saya ini pacarnya Alfian. Calon menantunya Tante. Iya, iya. Jangan salah paham dulu, Non Nadia. Dorosepuh itu paling nggak suka kalau lagi makan bersama keluarganya diganggu. Ada tamu misalnya. Emang aturan di rumah ini kayak gitu ya, Bi? Iya, Non. Kan ini keluarga turunan Ningret. Oh, maaf, Bi. Saya nggak tahu kalau Alfian itu keturunan keluarga Ningret. Maaf, Don. Gak apa-apa, Bi. Kalau gitu saya harus nungguin Alfian sampai selesai makan dong sama mamanya. Iya, Non. Non. Ya udah, Non. Mendingan tunggu aja dulu ya. Bibi bikinin air minum untuk Non Nadia. Belum jadi istrinya Alfian aja udah kayak gini. Ini aturannya Kimel Odu jadi istrinya. Den, Den. Non Nadia dateng, Men. Bisa gawat nih kalau Non Nadia sampai tahu gue inapin cewek di rumah gue. Beneran, Bi. Iya. Neng, Neng. Makanya lo cuciin di kamar aja ya. Hah? Dan Tia, Dan Tia. Udah, nggak usah. Non, Neng. Tetep aja makan di sini. Gak usah pakai di kamar. Soalnya, Bibi udah nyuruh Non Nadia untuk mengeri depan. Oh, operol dong dari tadi. Yaudah lo, makan aja di sini. Jangan kemana-mana. Ntar lo ilang lagi. Gue yang susah. Bi. Oh, radio tuh saya. Non Nadia itu pacarnya. Den. Tidak. Oh. Sekali lagi maafin aku ya. Kejadian yang tadi. Karena kamu udah minta maaf. Terus, kamu juga udah beliin apa yang aku mau. Se... Aku ngalafin kamu. Makasih saya. Eh, aku mau tanya sesuatu dong. Tapi kamu jangan tersinggung ya. Tanya aja. Kamu bisa gak ngerubah aturan di keluarga kamu. Biar aku ngerasa nyaman aja gitu. Aturan yang mana ya maksudnya? Kalau lagi makan gak boleh diganggu. Karena kamu keturunan ningrat. Tadi Bibi yang ngomong sama aku. Bibi. Bibi. Bisa aja ngebohong kayak gitu. Al. Kok diem sih? Emangnya bener yang dibilang sama Bibi? Ya gitu lah. Ntar lama-lama juga. Kamu pasti terbiasa sama peraturan lama. Lihat mood deh aku jadinya. Yaudah, hantarin aku balik ke kosan aja deh. Kok balik sih? Katanya tadi mau makan. Gimana sih? Kalau aku bilang gak jadi ya gak jadi Al. Tinggal lurutin aja apa susahnya sih? Al. Apa-apaan sih kamu? Kau pikir aku supir apa? Bisa kamu perintah-perintah gitu? Yaudah kalau kamu gak mau aku bisa naik taksi kok. Yaudah sana turun. Kok Alvian jadi tegelan gitu sama gue? Kenapa lo diem? Hah? Katanya mau naik taksi? Yaudah turun ke sana. Gue bilang juga apa? Udah mendingan lo putus sendiri sama Nadia. Iya. Gue liat tuh orang juga kayaknya gak beres. Kelewat egois tau gak? Tapi gue beneran suka sama dia ya. Ucin. Ucin apa? Udah cinta. Ueh, pacul, pacul... Pacul... Ini tuh dimana? Eh, seinget eneng teh, eneng ke Jakarta pengen ketemu A.A. Ujang, kok mana di sini? Oh, apa jangan-jangan ini teh, koasnya A.A. kali ya? A! A.A. Ujang! A.A. Gimana? A.A. Pagi-pagi, tugas bibi, sirem kembang. A.A. Nyapuh alaman, terus nici baju, langsung ngepel. A.A. Ujang. A.A. 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 A.A.A. 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 A.A.A.A.A. A.A.A.A.A. A.A.A.A.A.A. Yang kemarin bawa non kemari. Oh iya iya iya, nengerti sekarang. Maksudnya teh, kan Alvi yang temen kosnya Aujang ya? Iya kan. Kamu yang mau tukang sayur komplek. Gue coba temen sama Mas dan Alvi ya, cekim aja sih. Masa Aujang dibilang tukang sayur? Entah, Aujang itu orangnya ganteng, pisang. Terus dia kuliah di Jakarta, atuh. Gak mungkin orang bawa amis, kan itu dual ikan. Entah, orangnya wangi banget. Gak mungkin dong, masa Mas Alvian berteman sama Kang Sayur? Gak mungkin, mana Kang Aujang yang berewok? Ya bener-bener aja sih. Ya iya, itu sama. Pak! Terus banget sih pagi-pagi. Eh, 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 Kang. Den? Sup, sup, sup. Eh, tuk, 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 tuk. Saha, iya. Tunggu. Akang siapa? Den, masa katanya? Den Alvian ternyek kok bujang. Jangan, jangan mendekat, atuh. Tadi doangnya gua siapa? Gua Alvian lah yang nolongin lu kemarin gimana sih? Hah? Masa lupa? Yang nolongin yang kemarin? Ih, kapan? Atuh, jangan bohong dosa. Gak! Neng tuh ke Jakarta pengen nemuin Aujang. Aujang teh, pacarnya Neng! Kenil gak? Alamat masalah besar dah. Dari sekian artikel yang gue baca, ternyata solusinya sama aja kayak yang dibilang tuh terhadik. Memori nenek bisa normal lagi kalo kita bisa nemuin trauma yang dialamin. Masalahnya traumanya ini yang gua gak tau. Tak, dimakan atuh makanannya. Malah ngaduk-ngaduk aja minumannya. Emang kurang manis ya? Manis kok. Baru kali ini ada cewek yang merhatiin gue. Menandai pacar gue aja gak pernah. Akan gua ngeliatin neneng. Oh, enggak. Makan atuh. Ini gua makan. Kok rasa yang aneh sih? Ya aneh lah Kang. Ini kan pisang goreng pake mesas, kok malah pake saus. Ada-ada aja. Eh tapi Kang ya. Tadi ya, disini makanannya enak-enak loh. Tadi pas Kang tuh masuk kuliah, Neng wisata kuliner disini. Enak semua makanannya. Untung aja Kang kasih duit. Makasih ya. Pisangnya doang gak enak. Nah. Odi! Eh... Lu lagi gak ada kelas? Apa kampus lagi libur? Gua mau ketemu sama Alfian. Mana ya dia? Eh... Nadi sih gua ketemu Alfian di kelas. Tapi setelah itu gua gak tau deh dia kemana. Coba lu cari deh ke ruangannya, Bem. Ruangannya sebelah mana? Lu tinggal masuk lu ke dalam. Masuk lurus aja. Lu ketemu persimpangan lu belok kanan. Abis itu lu ketemu deh ruangannya. Persimpangan belok kanan? Oke oke, thank you ya di. Iya. Sorry nak. Kali ini lu gua kerjain. Bro, 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 bro. Gawat, gawat. Apaan sih? Anda di kampus ini sekarang. Bercanda kan lu? Beneran dia nyariin lu. Serius lu? Serius? Masa gua bercanda sih? Mendingan sekarang lu bawa Neng pergi. Ayo. Eh? Yaudah-yaudah. Ayo Neng. Kita cabut yuk. Gimana nak? Ketemu Alfian? Boro-boro ketemu. Rek. Kayaknya dia ngumpet deh dari gue. Abisnya gua cari kemana-mana dia gak ada. Terus gua telfon gak diang. Kaki beling banget tau gak? Cien, Nadia. Apaan sih lu? Lagian kemaren, lu kan yang bilang sendiri. Nih. Aduh, Alfian kenapa sih dengan gue tengah jalan? Dia pikir dia tuh siapa sih? Emang nih cowok dirinya itu cuma dia doang. Gua gak takut kalo putus sama dia. Sekarang aja nih, liat tuh. Lo sewot kan gak dianggap sama si Alfian? Itu Nadia, artinya lo merasa kehilangan. Alfian. Oke. Ih. Tawa. Ih, jangan nyamut dong, Cik. Iya. Apaan sih? Kita nunggu odi disini aja ya. Aduh. Kayaknya gue harus ke toilet deh. Lo tolong disini bentar ya? Iya, Kak. Gak kemana-mana ya? Insya Allah. Awas loh. Gumbatan itu tuh kayaknya penanang lewatin ya. Coba ah pastiin. Si Alfian mana nih? Katanya suruh kesini. Si Alfian mana nih? Loh. Eh, di. Lu dari mana aja? Dari toilet. Sendirian aja. Eneng mana? Eh. Tadi, tadi eneng disini nih? Lu gak liat? Disini dimana? Kagak ada siapa-siapa disini gue dateng. Berarti kita harus cari eneng nih. Yaudah gini aja deh. Kita nyebar aja. Lu ke situ, gua ke situ. Yaudah. Yaudah. Ayo, ayo, buru, buru. Ih. Eneng mah inget kayaknya ini tempat jembatannya. Ini tuh jembatan pernah eneng lewatin. Setelah ketemu A.A Ujang deh. Iya tuh bener. Habis itu kemana lagi ya? Mana sih eneng? Disuruh nunggu malah ilang. Bikin gue ribet aja tuh orang deh. Sumpah. Gatau orang udik. Malah ditinggal di tamah sendirian. Aduh. Lagi nyari siapa mbak? Entah, ini cuma ngeliatin aja. Dirain. Mbak Tia lagi nyari orang. Mungkin kita bisa bantuin ya? Iya, bener. Agaknya bisa bantu saya untuk ketemu pacar saya namanya A.A Ujang? Satu Kang Ujang mah rumahnya deket rumah saya. Iya. Oh no no di bawah, deket rumahnya. Yaudah nih, suka kalau gitu. Iya. Yaudah tuh neng. Ayo. Saya anterin. Boleh, boleh. Siapa nih? Oh gak bener nih. Terus gua samper nih. Deket ya, disini ya? Iya. Neng. Eh? Kamu kemana? Eh? Gue ke tempatnya A.A Ujang. Ini akak-akaknya bisa nganterin Neng. Emang lu kenal siapa mereka? Enggak sih. Eh, udah ngering gue ya. Ini itu Jakarta. Lu gak bisa sembarang percaya sama orang. Kalau siapa lu kenapa kenapa gimana? Eh, Mas. Jangan sembarang nuduh ya. Nah gua salah. Hah? Mas Ciani siapa ya dia? Banyak banget tuh ya. Eh? Stop, stop, stop. Jangan ngelayokin kagpian. Datuk sini. Lawat Neng. Eh? Saim kamu ah? Masih mau? Atang. Eh, makanya jaman kenal belokan, Datuk. Ya ampun, ampun. Ya ampun. Awas lagi ya main jahat-jahatan. Iya, iya. Sana. Salah kan sama cewek. Eh, Kang Pian. Eh, Kang Pian. Gak apa-apa tuh. Ya ampun. Kepalanya. 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 Gak apa-apa, Neng. Itu sakit, Kang. Yaudah deh, kita pulang ya. Yaudah. Ayo tuh. Sabar ya. Tenten. Jangan gerak dulu, Kang. Aduh. Perih tau. Pelan-pelan dong. Ini udah pelan-pelan, Kang. Biar membarnya hilang dan gak bengkak. Atuh. Tawa lo. Tawa sampai puas ya. Awas ya kalau kejadiannya sampai ketawa ke kampus. Lo gua cari duluan. Janji, gua gak akan bilang siapa-siapa. Gua gak akan bocor. Lagian, Neng. Kok lo bisa sih lawan dua preman itu? Gak tau. Eh, Neng juga gak tau kenapa. Tawa. Apa yang lagi ya, Kang? Ah, aduh, aduh. Sini deh, mau sendiri aja. Sini deh. Sini deh, mau sendiri aja. Sini deh. Sini deh, mau sendiri aja. Sini deh. Dari. dulu ya kan iya Oh iya sana balik loh bersembuh iya Makasih cintamu rasakanlah cinta yang ku cinta walau kini kita tak bersama agar kau bisa mengerti arti cinta ih ngawin sih ngomong mikirin Kang Alpian bukannya nengite pacarnya Aujang akhirnya kini kesadari cinta ini hanya dalam hati kau masih marah ya sama aku bohong kamu aku cari ke kampus nggak ada aku telpon nggak diangkat kamu ngindarin aku kan kalau iya emang kenapa kamu apa sekarang mau minta maaf kamu minta maaf ke aku nggak salah ah please maafin aku aku tahu aku salah aku gampang banget emosian aku egois tapi please kasih kesempatan aku buat nebus kesalahanku selama kamu nyewakin aku kamu diamin aku aku sadar kalau kamu tuh berarti banget buat aku kau banyak berkorban buat aku sedangkan aku egois banget please maafin aku aku janji aku nggak akan egois lagi makasih ya sayang udah mau maafin aku ya sama-sama ah ah temenin aku shopping yuk sekalian ngerayain kalau kita dubaikan yuk ya saya semua Allah berubah kau yang dulu ada kini tak ada Sayang, kamu tuh kenapa sih? Aku. Aku kenapa? Kamu tuh ya. Dari kita berangkat shopping tadi sampai sekarang, pikiran kamu ngelayap terus. Masih. Perasaan kamu aja kali. Tapi ku malu karena kau yang meninggal. Kau? Sekarang kau tau sendiri lagi? Kenapa sih? Oh, itu Odi, sayang. Odi, kocak banget. Masa kemarin aku ngajak jalan naik mobil? Dia pake helm. Kan konyol. Kok jadi kamu yang manyen sih? Oh, dimana kau simpan terus cintaku? Waktu yang berjalan, kan bantuin. Den! Aduh, Den! Gini, Den! Aduh, Aduh, Den! Ya ampun, Den! Gawat, 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 gawat banget. Gawat, gawat banget nih, Den! Ini bener-bener gawat, men! Gawat banget, gawat! Gawat, gawat! Gawat, Den! Masa non-eneng gak inget bibi lagi? Gak inget? Iya. Gawat, kan? Oh, aku tau, Bi. Aku tau gimana caranya kita bisa bikin eneng supaya gak lupa sama kita lagi. Gimana, Den? Ah, Den. Enggak, ibu udah tau. Gak usah. Gawat tau. Selamat pagi, non-eneng. Saya, Bibi, yang biasa nyiapin sarapan buat non-eneng sama Mas dan Alfian. Hai, neneng. Gua, Alfian. Gua bakal bantu lu nyari cowok lu yang namanya Udian. Semoga. Memikirkan tentang dirimu. Sakit hati aku ini. Tere? Halo? Halo, Al. Ah, iya. Iya, ini Tere. Ini Tere. Eh, gue mau nanya deh. Tadi katanya Nadia nelfonin lu, tapi lu gak angkat-angkat ya? Aduh, iya, iya. Sorry banget, sorry banget. Gua seharian lagi sibuk banget. Oh, gitu. Pantasan aja mukanya Nadia dari tadi teguk mulu. Sekarang Nadia mana? Ah, Nadianya lagi ke kamar mandi. Nanti, nanti gue sampein maaf lo ya ke dia. Oke. Makasih, Al. Lo gak tansi? Ya lo kenapa sih? Nih, yang kayak gini nih yang bikin lo berantem terus sama Alfian, tau gak? Maksud lo? Ya tadi kan lo denger sendiri, Nad. Alfian itu lagi ada urusan. Lagian katanya lo mau berubah. Ya lo harus mulai ngertiin dong urusannya Alfian. Ya kan? Lagi, Neng. Gue Odi. Kalau lo inget sama Alfian, lo juga harus inget sama gue. Karena gue sama Alfian itu ibarat pinang di belakang. Ada apa nih rame-rame? Seru banget. Main shooting film gitu ya. Ih, aku rumah curang ya. Nggak ngajak-ngajak neneng. Ajak aku. Neng, kebetulan hari ini gue gak jadi kuliah. Jadi mendingan kita berdua nampak tilas aja deh. Supaya ingetan lo juga cepet pulih. Nampak tilas? Iya. Apa itu, Kang? Neng, coba lo inget-inget lagi deh. Kemarin lo turun dari bus, terus lo naik angkot bukan? Iya, Kang. Angkotnya warna apa? Sampai terasa peratku, tak mungkin aku berdua. Oh, Kang. Kalau gak salah, te, angkotnya warna biru. Biru? Iya. Yakin? Iya, insya Allah. Beneran. Bener. Ya, kalau gitu gue percaya deh, malas. Sekarang lah ikut gue, nyari angkot biru deh. Nah, itu Kang. Hmm, angkot. Nah, boleh kamu hapuskan rasa simpati ku ini. Aku tak mau lagi bersama kamu lagi. Ku rasa jatuhmu. Nah, bener kan ini yang kau turun naikin kemarin? Bener, Kang. Tuh, lihat gedung-gedungnya sama yang kemarin yang lewatin di sini. Iya, bener. Toko-tokonya juga sama tuh. Cakep. Terus, turunnya di mana? Nah. Gimana tuh? Nah, itu Neng gak inget. Neng, please dong. Coba lo nyanyi lagi deh. Masa turun di mana aja lupa? Aduh, Kang, beneran aku Neng gak inget, eh. Aduh, Neng, Neng. Percuma deh kalau gitu. Bang, bang, mirip aja deh, Bang. Mana aja terserah. Neng, aku rasa jatuhmu. Cukup luar, umpunan kita. Neng, bang, makasih, Bang. Lo gimana sih, Neng? Gue udah capek-capek, panas-panasan, naik angkot. Masih aja gak inget. Cukup luar, umpunan kita. Neng, sekarang lo coba gini deh. Lo coba pandang jalan di lautnya sama angkot. Kira-kira lo inget gak turunnya di mana? Kang, emang Neng bisa tahu turun angkotnya di mana cuma memandangi jalannya aja. Oke, oke, oke. Gue gak maksa lo. Percuma bantu gue cuma inget-inget doang, itu doang. Ah, beneran. Neng harus ngomong apa lagi ya, biar aku ngerti. Aduh, hadiah lagi. Ya, Beb. Kamu tuh gimana sih, Al? Aku tungguin kamu telpon dari tadi sampai sore, kamu gak nelpon juga. Kamu tuh sebenarnya serius gak sih ngejaliin hubungan sama aku? Iya, iya. Aku serius, Beb. Aku serius. Terus kenapa gak nelpon? Ya, aku lagi ribet banget hari ini, sayang. Kamu tahu sendiri kan nyokap aku urusannya baik banget. Nanti deh kalau misalnya urusan aku udah beres, aku telpon lagi, oke? Iya. Ya udah. Gila. Ah, kacau deh begini jadinya. Nah, ini gue, ini gue. Aduh, ah, kang. Eh, sakit ya, kang. Aduh, maaf ya, maaf. Maaf ya, gak sengaja kirain orang jahat. Enggak sakit, kan? Ngeran lo aja. Pake nanya lagi. Lihat kenapa sih? Main ajar aja mau tamu-tamu sebelah diri. Oh, tuh gak ada yang liat? Kalau kata yang sengguh. Gitu deh, pengen bela diri. Aduh. Eh, serada lo ngomong-ngomong apa. Taksi! Kang, tungguin aku. Selamat pagi, Not Neng. Saya bibi yang biasa nyiapin sarapan buat Not Neng sama Mas dan Alfian. Ayo Neng, gue Alfian. Gue bakal membantu lo nyari cowok lo yang nama Yudian. Semoga. Gue Odi. Kalau lo inget sama Alfian, lo juga harus inget sama gue. Kenapa? Karena gue sama Alfian itu ibarat pinang di belakang. Mas Den, ini kopinya. Seperti biasa, gulanya sedikit. Siap, kasih Bi. Iya. Bibi, selamat pagi. Eh, pagi, Non. Alfian, pagi. Pagi, Neng. Sakit hati aku ini, tak terbucu oleh dirimu. Aku dibohongin, aku tertipu. Oleh kata mereka, semua tetang dirimu. Aku dibodohin, aku tertipu. Oleh janji-janji, manusia dirimu. Kamu, semu-mu menuakti. Tak tahu nangu. Kamu, menghancurkan nipu mimpiku. Tak jelas masyarakatku. Ayo, Neng. Turun. Terima kasih, Bang. Tidak. 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 Tidak, Kang. Ayo dong, Neng. Please, ingat. Gue udah capek, gue udah hampir nyeranin nemenin lo. Aduh, beneran aku Neng gak ingat. Oleh ada kalau gitu. Kita pulang aja, yuk. Oleh janji-janji Oleh manis dirimu Kamu Kayaknya ada yang gak beres deh Ada apa lagi sih, Nat? Alfian, Tere, Alfian Kayaknya ada yang disembunyiin dari gue Tapi dia gak mau ngomong sama gue Ya udah Lo tanya Odi aja, Nadia Odi pasti bisa jelasin Kalo lo kok Coba aja Aduh Neng Masa kita udah jalan dari terminal sampai kesini Masih belum inget juga aturan aku dimana Bentar Tengok ya Tengok ya Halo Fi Aduh Gawat Mas Den Doro sepuh pulang mendadak Katanya mau ngambil surat-surat di lemari di kamar yang ditempatin sama Nan Neng Gawat Bibi harus gimana Mas Den Oke oke, Bibi jangan panik ya Kalo misalnya ditanya apa-apa, udah Bibi jawab aja gak tau Oke Bibi, buruan kesini Bibi Iandara Aduh Mas Den Nanti Bibi telepon lagi ya Bibi 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 Ini baju perempuan siapa Hah? Kok ada disini? Anu Anu Doro Anu Anu siapa? Anu apa? Bibi terserang sama saya ya Selama saya di Jogja Apa Fian bawa perempuan ke rumah ini? Iandoro Aduh Nggak Bibi Bibi keceplosan Kaget Nggak Enggak Ndoro Nggak Terus ini siapapunya Hah? Bibi harus terus serang sama saya Iya atau enggak? Iya Ndoro Aduh Aduh Nggak keceplosan lagi Ndoro Maaf Enggak Huh? Ini pener puesto siapa sih? Iya, ma? Dian, ini mama di rumah Jakarta ya? Mama lihat ada baju perempuan di kamar tamu. Ini punya siapa? Nih, kurang back apa lagi? Coba beli lo jualan sama lo disini. Kang, ini serius? Iya dong. Masya Allah! Oh, ini apa yang terbaik pisang ya? Hal terlaluun. Masya Allah, masya Allah. Kang, nanti kalau ingat temen yang dipuli, temen yang ganti ya. Oh, enggak apa-apa, ma? Itu kemarin ada pagelaran teater di kampus, ma. Kebetulan, Vian itu koordinatornya. Jadi, itu pakaian buat pemain ceweknya, ma. Kamu jangan bohong ya sama mama. Ini pakaian dalemnya juga masih ada nih di lemari sini. Ini punya siapa sih? Aduh, gawat. Vian! Vian! Eh, mama! Iya, iya, halo, loh. Soalnya putus-putus tadi. Itu kayaknya Odi udah ngerjain di Vian, ma. Kemarin soalnya Vian juga main ngambil gitu aja. Gak Vian cek dulu, terus di masukin ke lemari deh. Pokoknya mama gak mau tahu ya. Kalau kamu bohong sama mama, awas kamu. Ya, ma. Vian kan anak polos. Gak mungkin mau bohongin mama. Ya udah, pokoknya kamu jangan bohongin mama, ya. Nanti sore mama mau balik ke Jogja. Ini mau ke kantor pusat dulu, ya. Iya, ma. Hati-hati, ma. Love you. Love you too. Bye. Hampir aja ketahuan. Bajanya yang ditahut sama ibu. Iya. Iya. Bantanya, aduh. Ini minta maaf ya. Gara-gara, Neng. Apa yang suka bohong sama ibu. Udah lah, lupain aja. Udah ada, Siko. Sekarang gini nih. Please lu bantuin gue ya. Ingat-ingat kejarin apa aja selalu naik angkot. Biar gue ngabong terus sama nyokap gue. Itu kan Alfian. Dia sama siapa ya? Gue harus telfon Adia nih. Di. Lo jangan bohongin gue. Enggak, enggak. Gue gak bohongin lo kok. Beneran. Lagian kalau gue bohongin lo apa untungnya? Gak ada kan? Gini aja deh. Lo aja gak dikasih tau apalagi gue. Tapi kan lo sohibnya. Kali aja lo tau. Sampai dia lo jadi gue. Lo curiga gak? Untung gue gak jadi lo. Maaf. Maksudnya, ya lo kan masih pacaran nih. Masa udah main rahasia-rahasiaan? Gimana nanti kalau udah nikah? Nah, itu yang tingguk soal. Iya, iya. Halo? Nat, temuin gue di tempat biasa ya. Ada info penting yang mau gue omongin. Soal Alfianat. Oke, oke, oke. Tunggu gue di sana ya. Eh? Semain pergi aja deh. Tapi bagus deh. Gak jadi nintroka sih gue. Sarek. Ada info apaan sih, Rek? Gue gak tau gue salah liat atau enggak. Tapi tadi, gue liat Alfian sama cewek lain di pekerjaan. Hah? Iya. Serius loh. Iya, gue serius, Nat. Sarek. 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 Uuh, uuh, nih. Gawat, bro. Gawat apaan? Nagetin aja lo. Nalil dia tadi nyamperin ke kampus. Dia nyarin lo. Kayaknya dia mulai curiga dia sama lo. Terus lo bilang apa? Ya gue ngebohong aja lah. Syukur deh kalo gitu. Syukur gimana? Lo mendingan terus terang Ari sama dia. Kalo enggak dia bakal kayak gini terus. Sekali enggak, tetep enggak. Nggak lo tau juga alasan kenapa. Sarek. Hari ini kita cari sopir angkotu Rabiu. Kali aja dia masih inget kalo turunnya di mana. Woi. Mana bengong? Masuk. Iya kan? Di suatu pesta, ku kenal dirinya. Gadis manis, lucu, imut mempesona. Dan ku sapa dia, dia pun membalas. Sungguh tak kusangka bisa kenal kamu. Kau memang menarik. Bicaramu asik. Tak bosan aku menemani dirimu. Ku ingin bersamamu. Di pagi malam ini bercanda dan tertawa. Kau memang cantik. Kau memang cantik. Buat aku gila. Jatuh hati padamu. Kau memang cantik. Jatuh hati padamu. Kau memang cantik. Buat aku gila. Jatuh hati padamu. Kau memang cantik. Buat aku gila. Jatuh hati padamu. Jadi ini, cewek yang bikin kamu nganatin aku. Beb, aku tau apa yang kamu lihat. Tapi ini gak seperti yang kamu pikirin, Beb. Aku bisa jelasin semuanya. Sahar kan? Gue pacarnya Alfian. Cowok yang lo rebut. Dasar jangurahan lo. Harusnya tuh ngaca. Sadar dong. Sadar. Kalo kita tuh gak sebanding. Lo tuh harusnya ngaca. Lo tuh gak sebanding sama gue. Kita tuh beda level. Kalo sama gue. Level. Gak usah acting so sedih lah. Gak usah. Gak usah lo. Gak usah lo. Gak usah lo pelang ot Dal We Di Ge. Gak usah lo pelang bawa goreng. Gak usah lo pelang bawa ke video. Gak usah lo pelang bawa ke video. Seben, itu cuman sayaBut Action. Gak usah LAUGHTER Gak usah lo pelang bawa ke video'an bias. Ayo, 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 Ayo. Jadi kayak gini kelakuan A selama di Jakarta? Eh, untuk siapa sih? Saya tepacarnya Ujang! Saya gak bicara sama kamu, ini usir saya berdua! A, jadi selama ini hubungan kita gak ada artinya buat A, A? A, jawab! Gini artinya selama ini A, A, jawab! Gini artinya selama ini A! Saya harus gak mampu, Ayo, 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 Ayo. Itu malah ya, Ayo Ayo, Ayo, Ayo Ayo Ayo, Ayo 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 Ayo, Ayo 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 Karena cintamu itu Tak wajar untukku Jika kau masih Seorang diri Aku berjanji Untuk Mencintaimu Sepenuh Hati Jadi eneng dikhianatin sama A.A. Ujang Dan eneng pengen besok semuanya kembali seperti semula Makanya eneng selalu lupa yang udah terjadi hari ini Nat Aku gak boong kamu gak sendiri kan Eneng untuk kondisinya gimana Aku nolong eneng karena dia amnesia itu doang Nolongin sampe tinggal serumah Iya Hah? Ini sebenernya salah neng bukan salah kang Tian Ini semua gara-gara lo tau gak Kita cabut dari sini sekarang juga Nat Denger ya Mulai detik ini Kita putus Lo boleh marah sama gue Lo marah karena gue egois Tapi yang lo lakuin tuh nyakitin gue lo Vian Lo seliguin gue Gue gak peduli Vian Liat aja lo pembalesan gue Nat Nat Lo tau gak sih Lo tuh gak harus kayak gitu Nat Lo gak harus pakein ngomong-ngomong segala Udah deh Re Ini urusan gue Halo Tante Halo Ini Nadia Tante Maaf Tante Sebelumnya Nadia dapet nomor Tante dari Bibi Tante masih ngerti Nadia kan? Masa Tante lupa sih? Ada apa nak? Ini soal alpian Tante Jadi gini Tadi Nadia ketemu dia sama cewek Terus ternyata ceweknya itu nginep di rumahnya Tante Neng Neng Lo gak apa-apa kan? Apa kita pulang aja? Odie gue suruh aja naik konjek Jangan atuh Kang Tadi kan Kang udah janji sama Kang Odie Untuk menjemput di Eee Kosan temannya kan? Ya abisnya gimana? Lo masih kepikiran sama Nadia Lo gak enak sama Nadia Padahal gue bilang Rupain aja Gak penting kok Hmm itu Enggak Sama sekali enggak Ini gak apa-apa Neng Lo tau gak? Oh dia itu anaknya gak sopan Kenapa tuh? Kalo gak punya duit Kerjanya main di temen kosan Tapi kalo punya duit Gue juga dilupain Ayo kita ngomong A-A A-A Ya Neng Ini hujan pacar lo Neng Iya Ini tuh A-A yang Neng maksud Neng Neng udah inget semuanya Kenapa Neng trauma itu Karena dihianatin Neng Dia udah terkenal peluipua di kampus kita Neng Neng Gak atur nih Gimana gak kalo kita kasih pelajar nya sedikit Eh Eh Didi Jangan Gue gak suka sama yang namanya kekerasan Tapi kayaknya Kali ini boleh deh Wah Gitu dong Gak ngapain nih? Nantai aja Nampu lo! Enggak, enggak Eh, awas pecah, awas pecah Eh, gara-gara lo, aneh jadi trauma sampe amnesia Masa lo tau, rasa sakit ini gak sebanding dengan perlitaan eneng selama ini? Kang, 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 udah Kang A, sebenernya Tete ini gak suka kekerasan Tapi kalo AA kayak gini, Tete selalu nyakitin perasaan perempuan AA pantas ngedapetin pelajaran tau gak? Kalo kayak gini, anggap aja impas Jangan mau diselingkuhinan tuh sama AA Ujang Tete tuh cantik, bagus badannya Pasti laki-laki bakal suka sama Tete Kalo AA mah cuma modal tampang doang Tapi kelakuan kayak orang kampung Malah lebih kampung lagi Maksudnya gitu ya? Ingatan lu pulih lagi, Nek? Iya, Kang Berarti trauma lu itu inang soal pengkhianatan ya, Bu? Kamu penguang sih? Harusnya aku berterima kasih sama Nadia Karena dia udah ngebantu nyumbuin eneng Tapi Kang, eneng Tete ngerasa bersalah tuh sama Tete Nadia Ngerasa bersalah gimana? Iya kan gara-gara Neng Tete Nadia sama Kang Fian jadi putus Gue gak salah dengerin bro Gitu lah Bagus lah Lagipula juga Hubungan kalian juga gak jelas Yang ada lu nanti kelamaan jadi bucin lama-lama Suruh-suruh sama cewek di aparatur Bucin teh, apa? Udah cinta Bucin cinta Lu ngikut-ngikut aja Kang Fian teh orangnya kelewat baik Kenapa ya kok disiasiakan sama Tete Nadia? Lu sebenernya tipe cewek yang setia dan perhatian, Neng Sayang banget Cinta lu disiasiakan sama pacar lu Kenapa sih kelap banget? Ini kenapa ya gak nyalain lampu? Mama? Jadi ini Perempuan yang sekian hari kamu inepan dirumah ini tanpa semataan mama? Iya? Shhh Dengerin penjelasan Alfian dulu ya Apa yang harus dijelasin? Hah? Apa pernah mama mengajarkan kejelekan seperti ini sama kamu? Hah? Gak pernah mah, tapi mama dengerin dulu penjelasan Fian ini salah paham Bukti udah jelas kan? Kamu bawa perempuan ini ke rumah Seperti apa yang dibilang sama Nadia Perempuan ini kamu inapkan kan di rumah ini? Iya kan? Shhh Bibi juga bilang kok sama mama Itu juga setelah didesak sama mama Alfian tau Alfian salah, Alfian minta maaf Tapi Alfian bisa jelasin dulu semuanya ma Dengerin ma Gak perlu kamu jelasin apapun lagi ya Udah sekarang juga perempuan ini suruh pergi dari sini Shhh Bu, Neng minta maaf ya Neng bener-bener minta maaf Kang, Kang Fienteng gak salah Ini semua salah Neng Sekali lagi Neng minta maaf ya Bu Kang, saya pamit ya Ibu saya pamit ya Bu Neng, Neng tunggu Neng Udah 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 kamu gak usah Gak usah nyusul-nyusul dia Biarin aja dia suruh pergi Neng, biar gue aja enterinnya Lagian kan lo juga gak punya duit Neng Jangan kan gak apa-apa Neng bisa sendiri kok Neng gak mau ngerepotin Akam Lagian juga ingatan Neng udah pulih kok Jangan khawatir Ibu, Puntan, permisi assalamualaikum Neng gak gitu Neng, tapi Neng, Neng Semua telah berubah Kau yang dulu ada Kini tak ada Kini tak ada Sembakan terburuk Dan hampa yang kurasa Terburuk Ngefikir oleh Dia tuh dateng aja gitu Ndoro Sama Ubu Den Alvian Terus Bibi bukain pintu Ya udah katanya Den Alvian kan Suruh masuk aja ke kamar Ndoro Ya udahlah Ndoro Makanya Begitu Ndoro ceritanya Ya Ndoro harusnya ngerti dong Jadi kemintaan ya Kalo misalnya Neneng dicuruh keluar Gimana dong Bibi Kan kasihan Nanti kena ujan Kena panas Ya kan Gimana sih Ndoro Gimana sih Ndoro Doro sepuh Bukannya Bibi mau ikut campur Tapi bener Apa yang dikatakan Den Alvian itu Ya begitu Terus kenapa Bibi Sama Alvian ini Gak terus terang sama saya Alvian ya salah ma Alvian pikir mama gak kalah nginjin Neneng Buat tinggal disini Apalagi Mama pernah pesan kayak gitu Alvian Kalo kamu terus terang Pasti mama setuju Apalagi niat kamu itu baik Sekarang kamu susul dia Dan kamu ajak dia untuk menginap disini Besok kamu antar dia pulang Ya Den Serius Ma Makasih Ma Aku duluan Bibi Iya buruan Hati-hati Den Hati-hati Den Saya boleh numpang gak Ke arah ujung kenteng Boleh Neng Ini serius Serius sana yuk Atur nungunya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Alvian Terima kasih 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 dong sama mama. Mama gak peduli kok dengan status dia yang seperti apa. Yang penting dia anaknya baik. Percuma mama, benang udah pergi dan Fian gak tau rumahnya yang dimana. Terus kamu nyerah gitu aja? Ayo dong anak mama gak boleh seperti ini. Masa nyerah dengan perasaannya? Makasih ya Bi infonya. Maaf Non, bukannya Bibi mau kurang ajar sama Non Nadia. Cuman ini terakhir kalinya Bibi angkat telepon dari Non Nadia. Tolong Non, jangan ganggu Den Alfian lagi. Makasih. Ih Bibi nyebelin banget sih. Masa dia duluan yang matiin telepon? Setelah deh. Yang penting gue harus bisa balikan sama Alfian. Ya ampun. Mas Yajangar balikan sama Alfian. Siapa juga yang minta balikan? Bilang aja Nad, lo udah gak tahan kayak naik angkot. Makanya nyari-nyari Alfian terus biar bisa diantriin pulang. Lagian kan lo juga udah gak bisa nebeng sama gue. Heh, jaga ya mulut lo. Eh untung aja gue udah gak temenan sama cowok gak tau malu kayak lo. Hah? Gue pikir gue untung punya temen kayak lo. Neng, kenapa gue rindu banget sama lo? Ngomong apaan sih lo? Gak tau lo. Kayaknya lo ngerasa kehilangan banget sama dia. Iya iya. Gue kehilangan. Gue juga khawatir. Gue juga kangen sama neneng. Iya. Gue juga khawatir sama dia. Tapi gue yakin kok. Dia bisa ngejaga dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia juga bisa pilih diri. Eh, kenapa lo gak telepon neneng aja? Kan HP yang lo kasih ke dia lagi dipegang sama dia. Cuma di, udah gue coba. Tapi HPnya gak aktif. Mendingan kalo gitu lo... Bentar ya. Bentar aja. Hai Vian. Sorry ya, gue gak sempet nemuin neneng. Soalnya kata bibi dia udah pulang. Padahal gue mau minta maaf. Gak seharusnya sikap gue kayak gitu kemaren. Mendingan sekarang lo jujur aja deh. Maksud lo apa kesini? Gue mau minta maaf. Gue ngaku gue salah. Dan gue pengen balikan sama lo. Udah lah Nat. Gak mau ingin kita balikan. Kenapa? Di hati gue. Udah ada cewe lain. Siapa? Neneng. Gue gak salah denger. Lo suka sama cewek kampungan itu. Emangnya salah kalo gue suka sama dia? Ya menurut gue dia lebih punya harga diri. Daripada lo. Bisa aja cuma menurutin cowok doang. Jangan pernah ganggu gue lagi. Ngerti? Nyesel gue nemuin lo. Yaudah cabut. Hehehehehe. Hehehehe. Hehehe. 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 Selamat banget. Pleite gue sama dia. kenapa enggak kita tanya ujang aja kan si ujang mantannya doi pasti dia tahu rumahnya neng kenapa lu ngomong dari awal kepikiran dari awal siapa dulu yaudah ayo aduh yaudah selamat pagi meneng saya bibi yang biasa nyiapin sarapan buat meneng sama mas dan alpian Aning, gua alpian gua bakal banteng lu nyari cowok lu yang namanya ujung semoga sebagian terburuk dan hampa yang kangen sama kalian semua Halo Ma, Vian lagi on the way jemput cinta Vian nih Ma doain ya semoga semuanya lancak iya mama doain aduh semangat ya sayang ya itu dong itu baru anak mama yaudah Ma, Vian nyetir dulu ya love you, dadah siapa coba yang taruh kayu di tengah jalan, gimana caranya gua mau lewat ah, peselnya waktu yang berjalan kan bantu diriku woi apa-apaan nih, siapa kalian? gua minta, jangan temuan dan yang lagi nggak kalian siapa, punya hak kelarang gua ya woi, anjar bro bayangan, anjar, anjar woi anjar, anjar ay 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 Mau disuruh orang? Disuruh sama siapa? Nadia, Neng. Kok lo tau gue matanya Neneng? Gue tadi ngikutin Alfie yang kesini. Terus malu apa? Lo pasti butuh duit kan buat ngelombelin ceri-ceri di kampus lo? Lo ambil uang ini kalo lo mau ngikutin apa yang gue minta. Hei, Jan! Sidi lo! Sidi lo, Jan! Lupa malu! Gak usah dikit ya tuh! Gak usah dikit ya tuh! Gak usah! Gak usah! Berhenti Neng! Kasih tau orang tuanya! Ya? Apa? Neng, kasih ya. Gue jadi malu sama lo. Lagi-lagi masalah begini, lo yang nolamin gue. Gak apa-apa tuh, Kang. Akankah selalu nolongin Neng waktu di Jakarta? Eh, ngomong-ngomong. Akankah ngapain di sini? Gue kesini pengen nemuin orang tua lo. Nemuin Umi? Buat apa tuh? Oh, jadi lo mau manggil orang tua lo Umi? Iya Umi. Iya Umi. Yaudah kalau gitu, gue pengen ketemu sama Umi lo. Buat? Gue pengen ngomong sama Umi lo. Supaya lo jadi tunangan gue. Oke. Eh, Akang. Akang itu jangkuh canda tuh. Nama apa tuh cuma orang kampung. Sedangkan Akang itu orang kota. Kita mah gak set level lah tuh. Neng. Manusia itu semuanya selevel. Sederajat. Level manusia itu bukan ditentukan dari orang kota atau orang kampung. Kaya atau miskin. Tapi dari hati. Dan hati lo, Neng. Hati dengan level tertinggi yang pernah dibelajar oleh manusia yang pernah ketemuin. Eh, Akang itu ayah ewae. Gue serius, Neng? Jangan bercanda tuh, Kang. Eh, Neng. Lihat gue. Gue serius sama lo. Emang teh, Akang yakin kalo misalnya Neng bakal suka sama Akang, Vian? Kalo lo mau nemuin gue sama Umi lo. Gue yakin cinta gue gak bakal bertepuk sebelah tangan. Tapi... Kalaupun lo nolak gue. Gak apa-apa. Gue bisa balik ke kota sekarang. Gue gak ngerti apa maksud lo. Kam. Thank you ya. Gue senang kenal sama lo beberapa hari ini. Thank you untuk semuanya. Gue duluan. Kang! Bang! Neng gak keburatan kok untuk temuin Akang ke Umi. Serius, Neng? Aku mau. Aku mau. Eh, gue ngapain? Eh, apa nih? Aduh, Neng, Neng. Sakit, Neng. Sakit? Sakit, Neng. Tawa lagi. Iya, Kang. Kita lucu ya kalo mau kain lagi kesakitan gini. Nih, yang lucu nih. Nih, ini. Aku bahagia denganmu. Sakit hatiku terobati. Karena perhatianmu sempurna. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mau nonton apa kita? Nemu ini nih di lemari bapakku. Joker, kamu dulu gak sejahat ini. Orang jahat terlahir dari orang baik yang tersakiti Kamu selalu bersama Robin Hatiku ambiar bet Apa? Wis kebecut ambiar Ambiar koyong ini Nengoboku itiko nyekso aku koyong ini Ambiar Robin hanya teman Jok Gak sepertimu Aku padamu Pantes tulisannya Batman film Kalau disingkatkan Yuh Ternyata papamu Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!